Intro Pada tutorial kali ini kita akan membahas struktur data struct dan file Struct seperti arti namanya berarti struktur Disini kita membuat semacam pengelompokan variable agar terlihat rapi Seperti layaknya tabel yang satu ini Ini adalah satu buah tabel mahasiswa yang terdiri dari beberapa kolom Yaitu nama, npm, dan nilai Anggapannya kita mau membuat satu buah variable Untuk bisa merepresentasikan kolom-kolom ini Mari kita lihat contoh penerapan struct berikut ini Kalau kita mau bikin struct seperti tabel di atas Biasanya kita akan gunakan cara seperti ini Yaitu membuat suatu variable dengan array 2 dimensi Untuk yang nama mahasiswa Karena ini maksudnya adalah menampung 75 nama mahasiswa Dan masing-masing dari mahasiswa tersebut Panjang namanya adalah 30 karakter Yang npm juga sama, 75 mahasiswa Tapi panjang nama dari npm itu adalah 10 Karena mungkin npm disini dia sifatnya ada hurufnya juga Mungkin npm membentuknya kayak ti535 atau si535 Dan ini ada nilai Nilainya itu berarti untuk 75 mahasiswa Kalau kita gunakan variable seperti biasa Kita akan bikin seperti ini Tapi kalau kita gunakan struct Kita akan buat dia menjadi bentuk kayak gini Variablenya itu ada semacam kayak di dalam variable lagi Ada sub-variablenya Pertama kita bikin namanya struct mahasiswa Struct mahasiswa itu di dalamnya akan ada variable 3 buah Yaitu tadi char nama mahasiswa, char npm, dan real nilai Jadi kita bikin arraynya itu disini Array mahasiswanya, terus nanti kita akan akses variable seperti ini nantinya Dan dari bentuk ini terlihat mungkin lebih Satu variable untuk semuanya lah Kita bisa mempaketkan dia lebih seperti ini gitu Lebih terstruktur seperti namanya struct Lalu untuk bisa mengakses struct tersebut Bagaimana kita bisa mengambil si variable Nama mahasiswa dan npm adalah kurang lebih seperti ini Nantinya kita akan panggil dia mahasiswa.nama mahasiswa Mahasiswa.npm Jadi kayak kita bisa menuju ke variable yang ada di dalamnya itu Dengan menggunakan pemisah dot ini Jadi mahasiswa.nama mahasiswa untuk mengakses nama mahasiswa Mahasiswa.npm untuk mengakses npmnya Dan proses baca dan readnya kurang lebih Menggunakan prosedur seperti itu juga Struct juga bisa kita terapkan menggunakan nested Jadi dia adalah struct di dalam struct Kayak contoh seperti ini Kita membuat struct nama Dimana namanya itu kita bikin Cara semuanya Depan, tengah, keluarga Nantinya struct nama ini akan kita pakai juga Ke struct utama kita Yaitu struct mahasiswa yang tadi Cuma tadinya nama mahasiswa yang kita bikin Menggunakan char dan array Kita ganti menjadi struct Nama-nama mahasiswa Dengan begitu nantinya jadi kita membuat Dia menjadi suatu struct Nama depan, tengah, keluarga Jadi nanti kita untuk mengaksesnya ini Adalah menggunakan cara Mahasiswa.nama mahasiswa.depan Nah disini kita perlu memperhatikan Supaya kalian tidak bingung Karena ini nama adalah nama structnya Ini struct nama adalah nama structnya Sementara ini adalah variable Yang dibikin dari hasil struct tersebut Jadi penyebutannya itu nanti pada saat pemanggilan Bukan nama structnya Tapi nama variablenya Yaitu nama mahasiswa Makanya disini kita lihatnya Mahasiswa.nama mahasiswa.depan Karena memang nama variable adalah Nama mahasiswa Bukan nama yang Nama doang ya gitu Jadi nama underscore mahasiswa Begitu pula nanti Kalau kita membuat struct mahasiswa ini Karena mungkin disini Kita membuatnya Nama variable adalah mahasiswa juga Meskipun nama structnya mahasiswa Nah nanti pada saat penerapannya Kurang lebih kayak gini Nah dalam ini artinya Kita bikin struct mahasiswa Dengan menggunakan nama variable Data yang kayak gini Dia struct itu Jadi kayak semacam Tipe data gitu Jadi kayak penggantinya integer Penggantinya char, long Dan segala macamnya Tapi kita Manggillah pada variable seperti ini Jadi kita bikin variable Namanya data M Dan data M itu Tipe datanya Atau lebih tepatnya adalah Struct Menggunakan struct mahasiswa Sehingga nanti pengaksesannya Itu kayak gini Data M Di korong kotak 5 Terus nama mahasiswa.depan Seperti tadi kita menyebutkan disini Cuma kalau ini kan tadi Masih representasi mentah Mahasiswa ini nama structnya Tapi kalau nanti penerapannya kita Setelah struct itu jadi Kita harus bikin struct itu Menjadi variabelnya dulu Kita bikin dulu variabelnya Dari struct tersebut Ini adalah contoh Penerapan aplikasi struct itu Pada suatu Kasus kita mau Ngambil data mahasiswa Terus nanti data mahasiswa itu Nilainya itu Mau kita Jadikan nilai huruf Ya ini kita tidak perubah Terlalu panjang ya Karena mungkin ini kita Sudah sering bahas juga Cuma ada proses perkalian UTS-UTS Ditambahkan Lalu dilihat Nilainya itu masuk dalam Kategori yang mana Jadi ini kita Tidak perubah Sebelian lanjut Tapi disini kita Kita memfokus kepada Kita bikin structnya Yaitu struct nama Dan kita bikin juga Struct nilai Yang kita nilai itu Dipecah menjadi UTS UAS Akhir dan huruf Sementara dua struct tersebut Akan masuk ke dalam struct utama kita Yaitu struct mahasiswa Dan di dalamnya itu Ada tiga buah Variabel Dimana variable pertama Adalah variable nama Bersawak berikutnya adalah MPF Dan struct nilai Jadi nanti kita Mengaksesnya itu Otomatis adalah Kita bikin dulu Mahasiswa ini variabelnya apa Yaitu disini kita Bikin data M Jadi nanti kalau kita Mau mengakses Nama mahasiswa Artinya kita bikin Data M Dot nama mahasiswa Dot berikutnya adalah Depan Sehingga kalau kita Nanti mau hitung Kita mau baca Kurang lebih Seperti ini Data M Array ke I Lalu dot nama mahasiswa Dot depan Nah ini nama tengahnya Ini nama keluarganya Dan nanti kalau kita Mau ambil nilai UTS Dan nilai UASnya Ya kurang lebih Juga kayak gini Data M ke I Lalu dot nilai mahasiswa Dot UTS Dan habis itu ada dot UAS Proses untuk perhitungannya Dengan memanggil fungsi hitung Ya dilakukan juga Kurang lebih sama Yaitu parameter UTS ini Akan diberikan kepada Yang di atas Yaitu dia akan jadi ke UTS UAS Lalu ini Nilai akhir dan nilai hurufnya Ini kelihatannya adalah Suatu file yang Suatu data Yang di return nilainya Jadi nanti nilainya Ikut ke update Makanya ada tanda Dan seperti ini Berikutnya kita Mengomong namanya union Union ini kita bisa bikin Strucknya itu sedikit berbeda Jadi dia kayak punya Dua pilihan bentuk Struck Tapi di dalam Satu struck yang sama Disini kita mencontohkan Dengan struck mahasiswa Dimana ada bagian status Status ini Menyatakan status mahasiswa Itu status mahasiswa aktif Atau mahasiswa yang Tidak aktif Jadi disini Status itu Kayak ada Maksud nilainya Jadi kalau aktif itu Nanti bentuk strucknya Akan ketambahan Struck nilai-nilai mahasiswa Sementara kalau dia Tidak aktif Alias mundur Dia akan ketambahan Variable char huruf Sehingga nanti Di dalamnya ada char huruf Kalau yang ini Akan ada nilai-nilai mahasiswa Dan aktif dan mundur itu Nanti pada saat User meng-inputnya Direpresentasikan Menggunakan Angka 1 dan 2 Yang sudah di-define sebelumnya Dan untuk penerapannya Kurang lebih seperti ini Jadi disini Kita masih lakukan hal yang sama Cuma bedanya Kita membuat Struck mahasiswanya ini Kita tambahkan Dengan yang union itu tadi Sehingga nanti Bentuk strucknya itu Akan tergantung Dari statusnya itu Statusnya apa Apakah dia aktif Apakah dia mundur Makanya pada saat Kita baca nanti Setelah sudah dibaca Statusnya Kita cek Statusnya itu Nilainya berapa Kalau statusnya nilai 1 Berarti yang kita baca adalah Nama seperti biasa Tapi kita baca juga Nilai mahasiswa Dan nilai UTSnya Lalu diproses Nilai mahasiswa Dan nilai UTSnya Sementara kalau nilainya Bukan 1 Yaitu else-nya Yang kita baca Cuma nama Lalu kita sudah menentukan Bahwa hurufnya itu Nilainya K Dengan itu Artinya dia tidak aktif Nah nantinya Setelah sudah diproses Yaitu tinggal Proses untuk Menuliskannya Kita pisahkan Antara yang statusnya 1 Sama yang statusnya 2 Status 1 Berarti ditampilkan Semua perhitungan Nilai UTS Nilai akhir Sama nilai hurufnya Yaitu aset Pemprosesan Dari fungsi Yang hitung tadi Sementara kalau nilai Extractnya itu adalah Statusnya adalah 2 Berarti kita hanya Tinggal tulis namanya Dan tampilkan dia Di bagian yang berbeda Yaitu data mahasiswa Yang mundur Dengan warita disini Dipisahkan ya Jadi nantinya mahasiswa Yang mundur mata kuliah Ditampilkan siapa aja Yang mundur disitu Ya kurang lebih Itulah dia Kita ngomongin tentang Extract Thank you for watching Keep learning Sampai jumpa di tutorial berikutnya Terima kasih LEDs